Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Satpol PP Kota Malang kembali melakukan penertiban reklama baca lek yang banyak ditemukan di Kota Malang. Penertiban dilakukan setelah Satpol menyurati parpol peserta pemilu. Puluhan reklama bergambar calon legislatif hingga bakal calon presiden Rabusi yang ditertibkan oleh petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, Dishub, hingga Bapenda, Kota Malang. Reklama parpol dan caleg ini banyak terpasang di jalan-jalan protokol Kota Malang menjelang pemilu 2024. Menurut Rahmat Hidayat, Kasih Trantibung, Satpol PP Kota Malang menjelaskan, sebelum melakukan penertiban, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Reklama yang ditertibkan adalah reklama yang tidak memiliki izin dan melanggar penempatan reklama. Meski reklama yang ditertibkan bergambar parpol dan caleg, namun karena belum masuk masa kampanye, reklama ini tidak ada bedanya dengan reklama pada umumnya. Jika melanggar izin dan penempatan, maka menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menertibkan. Pemerintah daerah untuk menertibkan sesuai atau berdasarkan perda nomor 2 tahun 2022, perda 2 tahun 2022 tentang penelenggaran reklama. Sehingga APK ini kita samakan dengan reklama. Karena memang reklama itu adalah media, baik itu butuh bisnis, pengenalan, dia dikenal banyak, itu denivisi dari reklama itu sendiri. Sehingga penertibannya ini berdasarkan perjaan nomor 2 tahun 2022 tetap penelenggaran reklama. Penertiban oleh Satpol PP ini akan terus dilakukan hingga ada peraturan dari KPU dan Bawaslu terkait alat peraga kampanye atau APK.